Hai berikut ini cara untuk menyembunyikan file di iPhone jadi untuk kalian pengguna iPhone langsung saja berikut ini ada berbagai cara untuk menyembunyikan pertama dari sini dari mode ini album Nah kalian lihat cari foto yang ingin disembunyikan biasanya itu tekan lama kemudian kalian lihat di bawahnya itu ada opsi bagikan disini kemudian kalian lihat di bawahnya ada yang namanya sembunyikan nah pilih sembunyikan ini ini ada pilih sembunyikan nanti kalian lihat di bawah ini di bagian album lagi Nah itu ada opsi tersembunyi file tersembunyi akan ada disini untuk menghilangkan folder tersebut kalian bisa matikan disini di bagian pengaturan cari menu yang yang namanya foto yang ini ada foto Nah ini yang album tersembunyi silakan disembunyikan sehingga file yang kita sembunyikan tidak mudah ditemukan orang kemudian bisa juga menyembunyikan pakai cara catatan buka pengaturan cari menu catatan yang ada di pengaturan iPhone kalian aktifkan kata sandinya yang ini nah silakan aktifkan kata sandinya setelah kata sandi aktif kita bisa menyembunyikan di bagian catatan yang ini nah bisa kalian ada folder terkunci kita bisa menyembunyikan disini dengan cara pilih folder baru kemudian kalian bisa menyembunyikan foto disini nah fotonya itu bisa kita pindahin berupa dokumen ambil foto ataupun pilih foto yang ada di galeri misalnya mau menyembunyikan foto yang ini beberapa foto juga bisa pilih selesai pilih ikon tiga titik pilih kunci langsung masukkan kata sandi yang dibuat pilih oke nanti akan ada ikon gemuk disini nah pilih kunci catatan terkunci yang berisi file disini juga bisa di bagian file cari file manager iPhone mail file managernya itu yang ini nah silahkan dipilih file manager ini kan kalau kita pilih telusuri kalian bisa menempatkan file di dalamnya yang ini nah bisa kalian tempatkan di iCloud ataupun di manapun jadi untuk menyembunyikan bagian ini misalnya berisi file pilih aku tiga titik pilih edit nah ini kalian matikan saja yang ingin kalian sembunyikan pilih selesai nah bisa kalian tidak ada kategori penyimpanan tadi untuk mengembalikan pilih disini pilih edit nah aktifkan kembali mau kalian tampilkan atau tidak jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat